Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan nama saya Nofrealdi Saya dari jurusan ilmu pelautan, Angkatan 2017 Ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara pengolahan data lebar dan panjang ikan Yang menggunakan Microsoft Excel dan Vsat 2 Baiklah, langsung saja kita mulai Kita buka Microsoft Excel-nya Nah, ini adalah data dari Excel Data panjang dan berat ikan Serta ada waktunya Nah, jadi disini Pertama kita buat total data Terus max, nilai maksimal Terus nilai minimum Jumlah kelas, lebar kelas Nah, untuk total data Rumusnya itu Sama dengan count Panjang count Count dari panjang seluruhnya Terus, untuk nilai maksimal Sama dengan max Nilai seluruhnya Dan nilai minimal Sama dengan min Nilai seluruhnya Jumlah kelas Jumlah kelas yaitu Ini rumusnya Satu ditambah Sama dengan satu ditambah Tiga koma tiga Dikali log Dari total data Nah, ini jadi Karena jumlahnya Sepuluh koma satu dua Jadi kita belitkan sepuluh Untuk lebar kelasnya yaitu tiga Lebar kelasnya rumusnya itu Nilai maksimal Dikurang nilai minimal Dibagi dengan jumlah kelas Ya, baiklah lanjut ke selang kelas Jadi kita buat selang kelas Karena tadi nilai minimalnya 33 Jadi dari 33 Dengan lebar kelas tiga Dengan lebar kelas tiga Jadi 33 36 39 42 45 48 Sampai 63 Baik Selanjutnya yaitu Ya, selanjutnya yaitu Kita block ini Terus kita klik Ya, setelah di block Ya, kemudian Klik data analysis Pilih histogram Lalu ok Ya, baik Kita lanjut Untuk input ring Kita ambil data panjang kelas Panjang Panjang Sampai bawah Semuanya Nah, sementara untuk bin ring Kita ambil data selang kelas Terbawah Nah, kemudian untuk output ringnya Kita Untuk output ringnya Kita pilih tempatnya disini Terus Langsung ok Nah, kita tunggu Nah, ini muncul Bin dan frekuensi Ya, baiklah Selanjutnya Buat kelas interpal Kolom Kelas interpal SKA SKB BKA BKB Dan rata-rata Untuk kelas interpal Kita ambil dari Selang kelas Ya, seperti ini Untuk kelas interpal Kita ambil Kita buat seperti ini 33935 3638 Lanjut Sampai 63965 Selanjutnya Yaitu SKA Ya, selanjutnya Selanjutnya SKA Selang kelas asas Untuk SKA ini Dari kelas interpal ini Dilihat Ini 33 Untuk selang kelas Bawah Itu 35 Terbalik Maksud saya SKA 35 Yang ini 33 SKA 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 Untuk Batas kelas atas Yaitu Pada batas kelas atas Itu Dikurangi 0,5 Batas kelas atas Ditambah 0,5 SKA 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 Ya, baiklah Nah, ini semua Andalah nilai SKA SKB BKA BKB Sudah dihitung Selanjutnya Yaitu Selanjutnya Yaitu Rata-rata Untuk rata-rata Rata-rata-rata Didapat dari SKA Dengan Selang kelas atas Selang kelas atas Ditambah Untuk rata-rata itu Didapat dari Rumusnya SKA Dengan Udah Kurung Selang kelas atas ditambah angkulas bawah ikut kurung dibagi 2 ya ini kita dapatkan rata-ratanya langsung beresaret ke bawah ya langsung lanjut ya baiklah selanjutnya itu kita setelah kita hitung rata-rata kita buat kolom bulan atau bulan bulan ini dilihat dari data yang kita ambil dari kita yang kita ambil ini dari bulan oktober sampai desember oktober november desember jangan lupa buat kolom jumlah baiklah kita lihat frekuensinya cara untuk mencari frekuensinya itu klik data analisis klik histogram untuk input ranknya kita ganti yaitu data panjang data panjang pada bulan februari eh pada bulan oktober ini juga ya ini data bulan oktober untuk bin ranknya bin ranknya itu sama seperti yang tadi itu seleng kelas nah untuk output ringnya kita tukar bisa taruh disini lalu klik ok nah ini dia nah yang kita ambil itu adalah frekuensi frekuensi taruh di oktober ya lanjut untuk selanjutnya itu sama untuk tiap bulan lakukan hal yang seperti tadi untuk bulan november dan desember setelah didapatkan frekuensi oktober november dan desember kita buat jumlahnya jumlahnya itu sama dengan sum kekurung kekurung oktober november dan desember klik nah jadi kita harus saya root aja ya nah udah tepat jumlahnya ya baiklah ini sudah didapatkan semua bulan data di Excel sudah selesai kita lanjut ke bulan pesat cus nah bakal akan muncul ke sini ya lanjut untuk spesies namenya kita buat bialeocerdoguvir nanti untuk orderidentivir kita buat tiger shark untuk unitnya cm untuk ini tl total length terus semalis midlengnya ya di Excel tadi nilai paling minimum yaitu 33 dan cross intervalnya 3 selanjutnya add tempo lalu ok baiklah untuk disini untuk tanggalnya kita buat tanggal 2 6 oktober 2016 langsung saja ok selanjutnya selanjutnya buat tanggal dan waktu seperti tadi sampai bulan desember sesuai dengan data Excel yang kita punya ya ini sudah karena disini hanya 3 bulan jadi hanya 3 kolom kemudian copy data frekuensi dari 3 bulan tersebut oktober november kemudian klik data disini kemudian klik data disini klik ases ya baiklah klik data disini dan klik ases selanjutnya lalu dari data kita pilih elefone 1 ya Allah ini agak lama ya ya lanjut selanjutnya akan tumbuh timbul seperti ini setelah elefone 1 tadi selanjutnya yaitu klik respon sukses nah untuk start print sample mulai dari sampel pertama dan starting like ini kita lihat dari Excel yang paling tinggi pada bulan 1 oktober pada urutan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi kita buat yang ke 8 1 2 3 4 7 8 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 ya lanjut untuk nilai LOO nya pada form ini kita tambahkan 45 kita tambah 3 1 4 8 sebentar nilai 66 tuan lihat di Excel potensi tertinggi yaitu 65 65 65 65 65 lalu klik compute ok ya baiklah selanjutnya kita cari nilai yang paling yang merah ini selanjutnya kita pilih nilai yang paling tinggi ini kita buat Excel Excel dengan format table seperti ini salah format table seperti ini bulan K limit L L limit K dan P selanjutnya kita buka lagi nah untuk isi nilai K nya yaitu lihat disini misalnya ini nilai mereng ini kita ambil ya deskanya disini dan L yang disini dan juga yang lainnya lakukan itu untuk setiap bulan lanjut ya kita buka Excel tadi lupa Excel ini terus kita lihat mana nilai yang mereng besar kita ambil yang October ini kita tandai nah nilai ini akan kita ambil untuk buat grafik selanjutnya ya baiklah lanjut untuk pembuatan grafik klik ini diambil dari nilai di Excel tadi yang ini yang pada bulan Oktober berarti iya kita masukkan ini langsung mulai langsung starting length dari 45 dan 00 starting sampel dari 1 min ke point ya baiklah yang lainnya diambil dari Excel yang lain tinggi tadi selanjutnya plot ini lebih oke lanjut ke grafik nah ini aja wow karena ini bulan Oktober ya inilah grafik untuk ya seperti inilah grafik yang hasilnya ya langsung close selanjutnya yaitu assess mortality yang ya baiklah selanjutnya masukkan nilai L00 nya 123,3 terus K nya 0,51 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 9 9 9 6 6 6 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 10 10 11 10 12 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 ya inilah hasil grafik dari pengolahan data saya ini tentang grafik hubungan panjang yang menjadikan pengolahan sudah selesai sekian dari saya, Nafraldi apabila banyak salam saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh